Delapan organisasi kepala desa yang tergabung dalam asosiasi desa bersatu menyatakan dukungan kepada paslon nomor urut dua Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ribuan kepala desa hadir dalam acara silaturami nasional di Senayan minggu kemarin. Padahal kepala desa sebagai penyelenggaran negara semestinya netral di kontestasi pemilu 2024. Apakah Bawaslu melihat penggerahan kepala desa ini sebagai pelanggaran? Dan sore ini kita akan membahasnya dengan koordinator desa bersatu ada Asri Anas kemudian mantan ketua Bawaslu Muhammad dan wakil koordinator relawan Prabowo Gibran Immanuel Ebenezer. Dan kami sudah berupaya untuk mengundang komisioner Bawaslu namun sampai dialog ini berlangsung tidak ada yang merespon undangan dari kami jadi kita lanjutkan saja dialog kita. Saya akan langsung ke Pak Asri ya. Pak Asri, jadi acara silaturami nasional desa bersatu yang dihadiri 8 organisasi kepala desa di Senayan itu memang tujuannya mendukung Prabowo Gibran ya? Di Pilpers 2024. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang diikat sesungguhnya dalam undang-undang nomor 6, pasal 29, huruf G, huruf J, atau undang-undang nomor 7, 280, 282, itu kan adalah jabatan kepala desa. Sedangkan ini kan organisasinya. Organisasinya itu anggotanya kepala desa Pak Asri? Anggotanya kepala desa, BPD perangkat desa. Oke, jadi kepala desa boleh ya melalui organisasinya menyalurkan aspirasinya mendukung pasron tertentu? Oh iya, karena gini, sekarang pertanyaannya adalah aspirasi teman-teman, ini aku ambil contoh ya, misalnya, aspirasi teman-teman selama ini udah 2 Pilpres kita lakukan. Penyeluruhan aspirasi kita misalnya, dana desa, kesejahteraan desa, sistem pembangunan desa, itu nggak pernah berjalan dengan benar, baik, kan gitu. Nah, sehingga kita menganggap, lah ini momentumnya untuk menyampaikan, kalau disebut mobilisasi nggak juga, karena kan itu kan kesadaran teman-teman. Baik, saya mau kasih. Jadi gini, aku jelasin dikit ya, acara kemarin gitu ya, ini penting diketahui semua nih. Memang awalnya ada upaya kita untuk melakukan deklarasi dukungan kepada salah satu calon, tapi kan kami melakukan konsultasi, konsultasi termasuk ke bawah asli kita melakukan konsultasi. Dan itu dianggap, itu, itu, apa, itu akan dianggap, bisa jadi banyak serangan yang menyebut itu pelanggaran. Akhirnya kita sepakat, oke, tanggalkan semua yang disebut deklarasi, kita lanjutkan dengan forum Silaturahmi Nasional, ini memang acara tahunan kita. Dan gitu, yaudah. Dan di forum itu nggak ada ajakan mendukung salah satu calon. Pak Asri, Pak Asri, oke, jadi Anda katakan ini bukan mobilisasi, tidak ada ajakan, tapi kami mendapatkan rekaman video bahwa MC mengatakan bahwa jangan lupa memilih paslon nomor urut 2, itu Prabowo Gibran. Ada pernyataan itu yang kami dengar dari video yang beredar, itu betul dikatakan oleh MC di situ? Saya nggak tahu, karena... Dan ID card yang dipakai oleh peserta adalah deklarasi Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo Gibran, betul nggak itu Pak Asri? Nggak, nggak ada acara begitu, nggak ada. Kalau MC menyampaikan itu, saya nggak pernah dengar ya, kalaupun ada rekaman, itu pasti di luar acara resmi. Karena acara resmi, saya tahu benar kok, seluruh, saya cek seluruh bahwa nggak boleh ada ajakan, nggak boleh ada kampanye, kan gitu. Baik. Dan menurut saya itu, saya tahu saya, anggota bawah, selalu ada kok di tempat itu, dan rasanya nggak ada acara itu. Oke, Anda katakan nggak ada, tapi betul nggak ada pernyataan dari salah satu ketua organisasi kepala desa, yakni Bapak Irawadi, yang menyebut, saya berdoa Mas Gibran menjadi wakil presiden pada periode ini sesuai dengan hajat dan menjadi presiden ke depannya. Betul ada pernyataan itu? Nggak tahu, ditanya aja sama beliau. Beliau salah satu ketua organisasi yang bergabung dalam desa bersatu. Oke, Anda kan ada di situ. Anda mendengar nggak apa Irawadi menyampaikan itu? Kenapa? Anda kan ada di situ, Anda kan koordinatornya nih, desa bersatu. Anda mendengar nggak ada pernyataan itu? Saya nggak tahu itu. Karena intinya, maaf yang... Nggak tahu atau nggak dengar? Aku udah ingat. Nggak, dalam forum itu saya udah ingatkan semua. Nggak boleh ada kampanye, nggak boleh ada ajakan, kan gitu. Karena memang forumnya adalah forum Silaturahmi Nasional Desa. Meskipun undangannya betul ya, kami juga mendapatkan surat undangannya bahwa itu isinya adalah deklarasi dukungan terhadap Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Di ID card yang dipakai oleh peserta juga tulisannya deklarasi Indonesia Maju. Nggak ada, nggak. Saya luruskan ya, saya luruskan. Itu ID cardnya nggak ya? ID card itu... Nggak, 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 nggak. Sorry. Nggak ada peserta yang datang memakai ID card itu, itu salah itu. Itu ID card dipakai oleh pandemi ya? Bisa dicek, bisa dicek, bisa dicek, bisa dicek, bisa dicek apakah ada peserta. Kami melarang jangan jadikan gambar, ID card. Banyak orang yang menggunakan kaos nomor urut dua. Nggak, nggak, nggak. Nggak ada bagi kaos itu. Mungkin ada undangan yang datang memakai bagi kaos, tetapi kalau itu nggak ada. Kami, kami clearing kalau itu. Jadi dari kepala desa merasa bahwa ini bukan bentuk pelanggaran ya? Tidak melanggar undang-undang ya? Ya, menurut kami bukan pelanggaran. Oke. Karena kan ini tergantung ya, silahkan aja memprediksi ya. Menurut kami ini belum masa kampanye. Persoalannya kenapa hanya mengundang Mas Gibran saja? Kenapa tidak mengundang Pak Mohaimin dan juga Pak Mahfud? Ya, memang karena arah dukungannya teman-teman. Kalau kami ditanya, memang kami maunya Prabowo dengan Gibran. Oke, berarti emang sudah clear ya arah dukungannya ya? Tapi dalam forum-forum desa, di Surabaya, Ganjar sendiri. Di Jakarta pun saya ada di situ, Anies hadir sendiri, Jakarta. Tapi kalau ditanya arah dukungan, ya rasanya teman-teman memang adalah mau mencari carung presiden yang memang bisa melanjutkan semangat pembangunan Pak Jokowi. Baik, baik. Saya mau ke Pak Muhammad sebagai mantan Ketua Bawaslu. Kalau melihat peristiwa ini, karena kita mendapatkan videonya ya, bahwa MC mengajak untuk mendukung paslon nomor urut dua. Paslonnya adalah Prabowo Gibran, ada surat undangan, kemudian ada ID card yang dipakai oleh peserta begitu ya. Apakah ini bentuk pelanggaran yang dilakukan? Kalau dilihat dari retretan peristiwa ini Pak Muhammad? Ya, jadi Pak Nana, Pak Asri, dan Pak Emanuel yang saya hormati. Kalau kita melihat statement Pak Asri sebagai salah satu panitia inti ya, itu kan beliau membantah semua ya. Semuanya dibantah. Nah, kita tunggu deh. Menurut saya, ini kan Bawaslu lagi melakukan penelitian. Karena sudah ada laporan yang masuk. Kalau saya ditanya, ini pelanggaran. Tidak ada keraguan, ini pelanggaran. Kalau Pak Asri mengatakan ini belum masa kampanye, itu juga diatur. Justru ada pasal lain dilanggar. Ini adalah kampanye di luar jadwal kampanye. Itu ada juga pasalnya. Jadi begini Pak Asri, menurut saya... Dan ini kan belum masa kampanye, Pak Muhammad. Bapak-Bapak, Pak Asri. Ada kan tahapan yang disebut masa kampanye. Dan kita tidak berkampanye, ini pertemuan. Ini justru ada pasal yang dilanggar. Karena kampanye di luar jadwal itu ada pasal yang dilanggar juga. Jadi malah lebih salah lagi. Karena dia melakukan praktik kampanye di luar masa kampanye. Kenapa saya sebut kampanye? Ya, secara kasak mata kita lihat. Di forum itu kan logo-logo ya, gambar-gambar capres, cawapres tertentu ya. Kemudian ajakan, tulisan, dan tadi MC juga kita sudah... Jadi menurut saya ini, kalau saya sih melihat ini sudah murni kampanye. Walaupun bukan di masa kampanye. Dan pesertanya kepala desa. Itu kan, kalau misalnya asosiasi ini, Pak Asri mau bikin kegiatan ini, yang diundang jangan kepala desa. Mungkin stakeholder yang lain yang terkait pemerintahan misalnya, tapi bukan kepala desa yang memang dilarang dalam undang-undang. Apakah masyarakat yang diundang, atau partai politik yang diundang. Jangan kepala desa. Dan di situ ada salah satu kontestan kan. Jadi kalau saya ditanya, ini pelanggaran, Pak. Baik, kalau misalnya menurut Pak Muhammad... Pak Muhammad, kalau misalnya menurut Anda, ini adalah suatu bentuk pelanggaran, siapa yang mestinya terkena sanksi ini? Kalau secara pertama yang harus dipanggil adalah siapa penanggung jawab kegiatan itu. Saya nggak tahu siapa. Yang kedua adalah cawapresnya dipanggil, diklarifikasi. Apakah saudara Gibran itu tahu acara itu akan ada mobilisasi dukungan? Ya kita dengar lah. Apalagi kan Mas Gibran di barusan aja ditayangkan tadi, siap untuk dipanggil oleh Bawasu. Saya kira bagus itu. Jadi Bawasu panggil pelaksana, penanggung jawab kegiatan, dan panggil Gibran. Supaya terang-benerang nih. Ya Pak Astri kan membantani, makanya kita hargai bantani. Kalau saya juga siap dipanggil kok. Dipanggil aja, nggak apa-apa. Bagus. Saya kira bagus ini. Supaya masyarakat tidak menuduh yang... Kalau kita lihat sih ya, kalau saya ditanya sebagai Ketua Bawasu, ini sudah 100% adalah pelanggaran. Baik, baik. Saya mau ke Bang Noel. Bang Noel, ini TKN Prabowo Gibran menyadari nggak bahwa ini adalah suatu tindakan pelanggaran di Undang-Undang Pemilu tentang netralitas penyelenggara negara? Tadi mantan Ketua Bawasu udah bisa bilang bahwa ini suatu pelanggaran. Begitu. Mas Noel, masih di mute. Halo. Ya, silakan. Anak. Ya. Oke. Kebetulan di acara itu saya hadir. Ya. Saya hadir dan Pak Ketua Pak Masri ini, Pak Asri ini juga menyampaikan hal-hal yang terkait pelanggaran pemilu. Jadi saya melihat di lapangan tidak ada yang namanya ajakan atau apapun. Karena itu kan sifatnya silaturahmi. Memang salah rupanya ketika silaturahmi, kemudian orang mendiskusikan sesuatu, kemudian ada yang menyeletuk, eh kita dukung Prabowo, emang ada yang salah. Kecuali di acara itu ada seruan, Panitia, menyampaikan, yuk kita dukung Prabowo Gibran. Ya, MC itu bagian dari Panitia, Bang Noel. MC itu bagian dari Panitia. MC yang menyerukan. Mbak, mau maaf ya, Mbak. Ini, Panitianya pun itu sudah diingatkan oleh Ketua Panitianya, Mas Asri. Saya ingat sekali di lapangan, terkait yang namanya, jangankan bicara tentang kampanye, ada atribut terkait gambar. Saya waktu itu kebetulan pakai baju Prabowo Gibran. Itu disuruh copot sama Panitia. Dan itu saya pelakunya langsung disuruh copot. Mas, tolong mas, copot mas. Kami nggak mau kena yang namanya pelanggaran pemilu. Dan kita tahu, dan Pak Asri yang nyuruh itu. Dan kebetulan saya ada di situ, di situ ada Segen Gerindra, di situ ada Pak Iyus Rizal Mahendra, dan banyak TKN yang hadir saat itu sebagai undangan. Oke. Sebagai undangan ya, sebagai undangan. Jadi saya rasa Panitia sudah melakukan hal yang benar saat mengadakan acara itu. Karena kan sebelumnya ada acara apa, akhirnya mereka coba cancel, lantas kemudian dijadikan acara itu sebagai siapurani. Kalau si Latur Rami, kemudian ada orang membicarakan acara dukungannya ke salah satu kandidat, emangnya salah. Kan nggak salah, namanya acara si Latur Rami. Oke, tapi menurut mantan ketua bawah selu itu melanggar. Tapi memang Panitia sudah membatasi, untuk tidak membicarakan soal dukungan-dukungan. Itu sudah dibatasi oleh Panitia. Artinya jangan juga ketika ada kesalahan celetukan, kemudian itu dinyeralisir. Suaranya hilang, Bang Noel. Bang Noel, suaranya hilang, di mute. Suara Bang Noel hilang. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Kita akan masuk lebih dalam soal apa yang ditawarkan, dan apa yang membuat Kepala Desa ini memilih Prabowo Gibran. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tak bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya mau ke Pak Asri lagi ya. Tadi Bang Noel, saya sudah dapat poinnya bahwa TKN Prabowo Gibran merasa bahwa tidak ada pelanggaran di dalam acara si Latur Rami Desa Bersatu kemarin. Tapi saya mau ke Pak Asri. Pak Asri, kami dapat informasi bahwa si Latur Rami Desa Bersatu itu dukungan dari para Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Prabowo Gibran ini karena ada hasil lobi-lobi antara Mas Gibran dengan Pak Luhut di Singapura. Dan Anda sempat bertemu dengan Mas Gibran di Solo juga ya. Betul ya. Pak Luhut ini adalah Ketua dan Pembina Abdesi Asosiasi Perangkat Desa Indonesia. Betul itu ya Pak Asri ya? Yang menyampaikan itu, itu fitnah seribu persen. Saya belum pernah sekalipun ketemu Gibran, kecuali di forum itu ya. Oke. Saya sampaikan. Jadi Anda belum pernah ketemu Mas Gibran di Solo ya? Yang pernah itu adalah, yang pernah itu, saya tidak hadir, kami menyampaikan presentasi tentang apa sih visi-visi yang diharapkan desa ke depan ke Pak Prabowo, udah pernah. Ganjar juga dengan teman-teman desa pernah. Nah Anies juga pernah, saya hadir tuh, kan gitu. Jadi kalau ada yang bilang lobi-lobi Singapura, itu nggak pernah. Aku nggak pernah ketemu Gibran kok, baru kali ini saya ketemu Gibran. Oke. Jadi ini ada, Pak, ada-ada aja nih orang yang buat-buat gituan tuh. Baik, Pak. Intinya benar apa yang disampaikan oleh Noel. Kalau mau ditanya delapan organisasi desa ini, hatinya hampir pasti ke Prabowo dengan Gibran. Ini jujur. Nggak salah aspirasi ini. Oke. Karena kami menganggap bahwa apa yang diberikan Pak Jokowi selama 9 tahun untuk desa, itu luar biasa. Kami butuh dilanjutkan. Baik. Jadi capres lain nggak bisa ya, harus gitranya ya. Nah, kemudian, 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 apakah di acara itu ada kampanye? Nggak ada kampanye. Kalau MC mungkin menyampaikan, ya kali ada yang suruh MC, tetapi yang pasti itu tidak ada acara. Yang suruh MC siapa? Yang suruh MC siapa? Panitia? Yang pasti kalau saya secara pribadi, tidak pernah ada acara seperti itu. Saya sampaikan siapapun termasuk noe itu. Berarti Anda mengaku ya, bahwa MC meneriakan, jangan lupa pilih nomor berapa, nomor 2. Jadi gini, Pak. Ada dengar nggak? Aku nggak dengar. Kenapa? Karena acara resmi kita itu dimulai setelah lagu Indonesia Raya. Itu resmi di rundown acara. Jadi yang acara sebelumnya, presionya. Dan itu mungkin, mungkin ada yang lobby suruh gitu kali. Tapi yang pasti kalau kami, satu, tidak boleh memakai adikar. Dua, tidak boleh memakai kostum yang menggambarkan calon presiden. Karena itu memang yang dimasukkan ke kami. Dan itu memang kita lakukan. Baik, baik. Noe itu aku yang suruh tuh buka. Pak Asri, ada pertemuan dengan presiden Jokowi ya, di istana, dari perangkat desa, dari kepala desa. Ini membahas juga nggak, soal dukungan kepala desa kepada Prabowo Gibran? Oh, nggak ada. Membahas apa? Bisa dicek ya, bisa dicek. Itu surat kami. Tapi ada pertemuan di istana dengan presiden Jokowi ya? Oh, ada. Oke, membahas apa? Surat kami baru dua bulan. Apanya? Ya, membahas apa dengan presiden Jokowi? Perangkat desa, kepala desa, Pak Jokowi itu apa? Membahas lebih dari undang-undang desa. Oke. Membahas revisi undang-undang desa. Kami datang bertanya ke presiden, Pak Presiden, kami ingin mengetahui apa masalahnya revisi undang-undang desa sampai sekarang tidak diketuk. Padahal DPR sudah memasukkan, sudah menjadikan itu paripurna inisiatif. Tunggu, aku saya jelasin dulu nih, Mbak. Kemudian presiden mengatakan, Pak Pratik memberikan penjelasan dengan ini, kami sudah kirim surat DIM, DIM, dan kemudian tim pembahas dengan DPR tanggal 18 September. Ternyata presiden mengatakan, itu sudah dikirim. Buktinya besok, besok nih, tanggal 23, 50 ribu besok kepala desa dan perangkat desa demo di depan DPR. Menuntut agar disahkan tanggal di pasir Pemba. Pak Asri, jadi Prabowo Gibran ini mendukung aspirasi dari teman-teman perangkat desa, yaitu revisi undang-undang desa, yang disampaikan ke Pak Jokowi di istana itu ya, mereka mendukung itu? Kalau itu kan semua partai politik mendukung. Iya. Ya terus kenapa kemudian akhirnya condongnya ke sana? Kenapa? Ya kenapa condongnya ke sana? Kalau semua partai politik mendukung. Oke, saya berikan contoh ya. Ini contoh aspirasi nih. Contoh aspirasi. Kami meminta agar dilakukan evaluasi total terhadap pendamping desa, yang menurut kami tidak efektif. Calon presiden yang lain, nggak ada yang menerima tuh. Oke. Anies nggak menerima. Ganjar nggak menerima, hanya Prabowo yang menerima. Oke. Itu perlu evaluasi buat kami. Itu direvisi undang-undang desa ya? Itu direvisi undang-undang desa. Oke. Kami meminta 5 miliar per desa. Dalam bentuk aturan rekognisi dan subsidioritas. Itu kami sampaikan ke Anies. PKB-nya setuju, Anies-nya tidak setuju, kan? Prabowo setuju, kan? Gitu. Oke. Wajar dong kalau kami. Ini momentum politik. Gitu. Ini momentum politik buat kami memperjuangkan desa. Dan ini ada Pak Muhammad nih. Oke. Ingat loh, hampir seluruh sukses pemilu dilakukan di lapangan itu, karena peran teman-teman kepala desa, perangkat desa. Kalau nggak ada kepala desa, perangkat desa, mana sukses itu pemilu di lapangan? Baik, baik. Oke. Saya mau ke Pak Muhammad. Pak Muhammad, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, sudah sempat ditanya wartawan, soal jugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa ini. Tapi Pak Rahmat Bagja mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran dari acara ini. Apakah kemudian Bawaslu yang sekarang seperti tidak berdaya? Pak Muhammad? Enggak, saya kira kita harus tanya ya. Apakah pernyataan Ketua Bawaslu itu sudah hasil verifikasi laporan itu? Ini kan di sumber lain kita mendapatkan informasi bahwa Bawaslu baru menerima laporan. Jadi ya kalau statement Pak Bagja itu, ya kita harus pastikan lagi apakah statement Pak Bagja itu sudah mewakili hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Karena Bawaslu dalam menerima laporan itu ada prosedurnya. Tidak ujuk-ujuk bisa dinyatakan dengan hanya menilai sebuah video, melihat sebuah tayangan, mengatakan ada atau tidak ada pelanggaran. Jadi saya kira Bawaslu harus lebih tegas, lebih jadi jangan ragu untuk melakukan penindakan. Saya punya pertanyaan ke Pak Astri, boleh ya Mbak? Apakah seluruh Capres-Cawapres diundang Pak Astri atau hanya Capres Prabowo Gibran di acara itu Pak? Oke, supaya Mas Muhammad tahu ya. Ini urutannya ini, supaya agak benar nih urutannya. Kita waktunya sudah mau habis nih Pak Astri, agak dipercepat. Supaya dipahami nih, Rakernas Desa di Jambi hanya ganjar yang tidak hadir. Pertemuan Desa di Surabaya hanya ganjar yang hadir. Pertemuan Desa di Jakarta, di Jakarta hanya Anis yang hadir. Sekarang pertemuan si Laknase Desa yang hadir itu hanya Prabowo Gibran, kan gitu. Itu adik semua Pak? Pertanyaan saya, apakah kegiatan yang terakhir ini, yang disorot ini, itu mengundang seluruh Capres-Cawapres? Memang apa? Itu dijawab aja Pak Astri, diundang nggak Capres yang lain? Pertanyaan saya, memang kenapa kami harus mengundang seluruh Capres? Untuk menyatakan bahwa Bapak itu netral, begini. Oh enggak lah, itu kan asumsi Bapak Muhammad aja, bahwa keadilan itu adalah ketika menghadirkan semua. Nah itu bergerak. Ada forum-forum lain di mana mereka hadir sendiri juga kok. Baik, baik. Bapak-bapak, sayang sekali ya. Waktu kita udah mau habis nih. Tegantung cara pandang kita aja ya. Oke, waktu kita udah mau habis, terakhir. Saya terakhir mau ke... Pasti forum itu nggak ada, ajakan dan tidak ada. Bapak-bapak, mohon maaf sekali. Ini waktu kita udah mau habis, saya harus terakhir dulu ke Bang Noel. Nanti saya akan bikin diskusi ini lebih panjang lagi. Kalau Bawaslu sudah menentukan sikap nanti soal verifikasi dugaan pelanggaran ini. Tapi saya mau ke Bang Noel. Singkat saja Bang Noel, bagaimana kemudian jawaban dari TKN Prabowo Gibran yang bisa menjawab persoalan dan tuntutan kawan-kawan kepala desa. Jadi secara politik dan secara moral, yang menurut saya itu hal yang logis. Kalau seandainya kita bisa dihargai di satu tempat, ngapain kita ke tempat yang lain? Itu jawaban yang paling sederhana dalam menyikapi persoalan kawan-kawan kemarin. Silaturami di Glora Bung Karno ya. Jadi saya rasa, sekali lagi karena saya hadir, tidak ada satupun seruan, apalagi atribut terkait Prabowo Gibran. Karena memang Panitia dan juga Ketua Panitia menyarankan dan menyuruhkan untuk tidak ada yang namanya atribut. Dari gambar, nomor dua, bahkan foto selfie aja. Nggak boleh tuh yang gini nih, apa cuan-cuan begini. Gitu, sarang niw atau apalah kayak gitu. Itu nggak boleh. Artinya apa? Panitia sudah mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Kemudian kalau ada kejadian di luar acara, teriak-teriak Tugung Prabowo Gibran, kan itu di luar acara. Setelah saya, karena saya mengikuti acara itu, tidak ada satupun Panitia menyuruhkan untuk melakukan hal itu. Itu tegas disampaikan. Dan kita juga tidak mau hadir di jebak gitu loh. Dan terima kasih. Baik, baik. Kita tunggu nanti bagaimana hasil verifikasi dari Badan Pengawas Pemilu. Karena sekali lagi semua aparat di Republik ini harus netral ya. Karena kelangsungan pemilu yang jujur adil ini bergantung pada netralitas aparat. Bukan juga aparat penegak hukum, tapi aparatur sipil negara dan juga penyelenggara negara. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari verifikasi Badan Pengawas Pemilu atas peristiwa dugaan pelanggaran pemilu di dalam dukungan Kepala Desa kepada pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung pada CNN Indonesia di Srup Sore hari ini. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.